Perempuan semakin berperan Desember kemarin, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah telah merilis angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2023 sebesar 73,39 dimana angka ini naik 0,59 poin dari tahun sebelumnya Nah, gimana kalau kita lihat lebih dalam menurut peran gendernya? Check this out! IPM menurut gender disebut sebagai Indeks Pembangunan Gender atau IPG IPG perempuan tahun 2023 sebesar 71,97 sedangkan laki-laki sebesar 77,13 Nilai IPG perempuan mungkin terlihat lebih rendah daripada laki-laki Eits, tapi jangan salah Melihat tren dari tahun ke tahun Gap nilai antara perempuan dan laki-laki ini semakin mengecil Artinya, pertumbuhan pembangunan perempuan jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pembangunan laki-laki Atau bisa dibilang perempuan semakin berperan dalam peningkatan pembangunan di Jawa Tengah Kok bisa? Ya bisa dong! Pertama, usia harapan hidup atau UHH perempuan jauh lebih tinggi daripada laki-laki Di tahun 2023, UHH laki-laki sebesar 72,95 tahun Sedangkan perempuan sudah mencapai 77,4 tahun Kedua, peluang perempuan dalam mendapatkan pendidikan tinggi juga jauh lebih besar Dilihat dari harapan lama sekolah atau HLS perempuan pada tahun 2023 sebesar 13,03 tahun Sedangkan laki-laki sebesar 12,76 tahun Terus, kenapa IPG perempuan masih lebih rendah daripada laki-laki? Nah ini, sayangnya Walaupun perempuan mempunyai harapan hidup dan harapan lama sekolah yang jauh lebih tinggi daripada laki-laki Rata-rata lama sekolah atau RLS dan pengeluaran real per kapita atau P3 perempuan Masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki RLS perempuan tahun 2023 lebih rendah 0,8 tahun dari laki-laki yang sebesar 8,42 tahun P3 perempuan juga hanya Rp10.513.000 per kapita per tahun Di saat P3 laki-laki sudah mencapai Rp16.102.000 per kapita per tahun Setelah disesuaikan dengan daerah referensi Jadi, apakah perjuangan Kartini Siasia? Tentu saja tidak Pelan-pelan namun pasti peran perempuan dalam peningkatan pembangunan semakin nyata terlihat Semakin banyak perempuan yang mendapatkan pendidikan tinggi dan bekerja di berbagai sektor ekonomi dan pemerintahan Kata Kartini, pergilah, laksanakan cita-citamu, kerjalah untuk hari depan Kerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum Yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang buruk Pergi, pergilah, berjuanglah dan menderitalah Tetapi, bekerjalah untuk kepentingan yang abadi Habis gelap, terbitlah terang Selamat hari Kartini untuk semua perempuan-perempuan di Indonesia Perjuanganmu tidak pernah sia-sia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!